Curah hujan tinggi yang sejak dua bulan terakhir mengguyur Kabupaten Blitar ini membuat kalangan pengerajin batu bata merah disenta industri batu bata desa Langon, kejamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, mengeluh. Tingginya curah hujan membuat proses penjemuran terhambat karena batu bata tidak cepat mengering. Kondisi ini menyebabkan omset produksi menurun. Salah seorang pengerajin batu bata merah desa setempat, Bejo Utomo, mengaku sejak dua bulan terakhir omset produksi turun karena hujan terus-menerus. Tak hanya itu, kondisi ini juga diperparah dengan harga kayu bakar yang naik. Jika biasanya di musim kemarau per hari bisa membuat 800 hingga 1000 buah batu bata per orang. Kini setiap hari, ia hanya mampu membuat batu bata 300 hingga 400 buah saja karena kendala hujan. Meskipun tidak mengurangi kualitas batu bata, namun omset produksi yang menurun drastis ini membuat para pengrajin hanya bisa mendapatkan hasil yang pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari. Meski, misalnya, tak ada kualitas batu bata. Bata, maka pakai kualitas batu bata, kualitas batu bata,���ain. Kualitas batunya kualitas batu, yang tersenyum. Bata-bata, tidak satu-sing. Kualitas batu bata atau mahal-mati tujuan bata. Boranya, yang tersenyum rata batu bata. Hanya setiap batu, pahala-bata kantoran. Terus itu, bagaimana, terlalu jauh kekayu? Bata, jauh kekayu itu juga, itu juga. Itu sedang berlangkitnya juga. Terusnya, apapun. Sementara itu Bejo Utomo bersama para pengrajin lain di desanya hanya bisa pasrah dengan kondisi yang dialaminya dan berharap cuaca kembali stabil sehingga omset produksinya dapat meningkat kembali. Dari Blitar, Jawa Timur, Sukorama dan Madu TV mewartakan.